Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas berkat rahmat Allah ya maha kuasa traveling membawa diri kita kepada petualangan baru ingat saat masa kecil bagian senang bermain video game setiap menyelesaikan sesuatu atau suatu petualangan pasti karakter kita akan segera naik level ke petualangan yang lebih seru selanjutnya begitu pun dengan traveling setiap satu kali perjalanan traveling kita akan belajar menjadi lebih mandiri dan menghadapi persoalan-persoalan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan seperti masalah penginapan rute transportasi dan hal-hal lain yang membutuhkan keputusan tepat dari diri kita sendiri dari sini kita akan semakin terpacu untuk mengeksplorasi hal baru yang ingin kita pelajari dan keluar dari zona nyaman teman-teman membahas tentang traveling ini seperti tak ada habisnya karena semakin dibahas semakin banyak pula yang ingin saya sampaikan kepada anda semua sebagaimana bagi para traveler setelah melakukan perjalanan yang cukup membuatnya mengalami banyak kendala di saat traveling para traveler bukannya kapok untuk melakukan traveling lagi bahkan keinginan untuk segera kembali melakukan perjalanan semakin menjadi-jadi kenapa demikian karena memang semakin banyak kendala yang kita alami di setiap perjalanan yang kita lakukan maka semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan ilmu yang mengajari kita bagaimana caranya keluar dari masalah yang kita hadapi dengan cepat dan tepat serta tidak menciptakan masalah yang baru banyak sekali manusia di dunia ini dan rata-rata berpendidikan namun tidak banyak yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan tepat tanpa harus melibatkan orang lain tetapi bagi para traveler walaupun mereka hanya mengenyam pendidikan yang pas-pasan akan tetapi dalam urusan menjalani ini dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa harus melibatkan orang lain itu sudah menjadi kebiasaan para traveler traveling membawa diri kita kepada petualangan baru setiap melakukan traveling sudah bisa dipastikan kita akan menemukan pengalaman yang baru lagi begitulah seterusnya kita akan menjalani petualangan yang baru jadi setiap melakukan petualangan atau traveling maka kita akan mendapatkan ilmu yang baru jadi semakin sering traveling maka secara otomatis otak kita merekam semua pelajaran yang kita temukan di setiap perjalanan kita teman-teman sekalian banyak orang takut melakukan traveling karena banyak faktor seperti biaya kendaraan serta pikiran pikiran tentang repot ini dan repot itu dan lain-lain pesan saya jauhkan semua pikiran yang negatif tentang traveling karena apa yang anda pikirkan dengan manfaat yang akan kita dapatkan tidaklah sebanding banyaknya banyak yang berpikir traveling atau melakukan perjalanan jauh keluar kota menggunakan kendaraan pasti sangat melelahkan dan membosankan anda jangan berpikiran seperti itu dulu karena melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan apa saja sangat menyenangkan karena bisa mendapatkan banyak pengalaman dan kenangan baru yang dirasakan tersendiri jangan beranggapan bahwa melakukan aktivitas ini mengandung bahaya dan berisiko tinggi jika dilakukan dengan persiapan yang matang akan menjadikan aktivitas ini banyak manfaat untuk kesehatan jiwa dan pikiran perjalanan yang terencana menjadikan traveling nyaman dan sangat menyenangkan kita bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan seperti mobil bus pesawat kapal atau kendaraan lainnya traveling menggunakan kendaraan motor sangat tepat bagi traveler yang hobi jalan-jalan dengan anggaran yang rendah selain menekan biaya melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan motor sangat seru dan menantang bahkan lebih menghemat waktu traveling menggunakan kendaraan motor membuat kita bebas dalam memilih waktu kepergian teman-teman traveling kemana saja dan memakai kendaraan apa saja semuanya sama-sama mengasihkan dan memberikan manfaat yang sangat banyak demikian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh